Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah Dalam kesempatan yang mulia ini Kita masih diberikan banyak kenikmatan Sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini Marilah kita senantiasa bersolawat Serta salam kepada junjungan kita semua Yaitu baginda Nabi Muhammad SAW Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Doa dan harapan saya Semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan Diampuni segala dosa-dosanya Dikabulkan segala doa dan hajatnya Serta dilampangkan rezekinya oleh Allah SWT Amin Amin Ya Rabbal Alamin Sahabatku yang dirahmati oleh Allah SWT Surga menjadi tempat terindah yang didambakan bagi setiap umat manusia Ada begitu banyak kenikmatan yang luar biasa yang terdapat di dalamnya Namun tentu saja surga tidak bisa dihuni oleh sembarangan orang Hanya mereka yang mendapatkan ridho dari Allah dan sesuai dengan kriteria yang akan menjadi penghuni surga Allah SWT telah menetapkan kriteria agar manusia bisa menjadi penghuni surga Bahkan kriteria penghuni surga ini telah nampak saat ia masih menjalani hidup di dunia Lantas apasajakah ciri penghuni surga yang sudah nampak saat di dunia Sahabatku yang beriman Ciri-ciri calon penghuni surga yang sudah nampak ketika masih hidup di dunia Di antaranya adalah orang yang memiliki sifat-sifat yang sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quran Yaitu pada surah Qaf ayat 31 sampai 34 Yang mana artinya adalah Dan dekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka Inilah yang dijanjikan kepadamu yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah Lagi memelihara semua peraturan-peraturannya Yaitu orang yang takut kepada Tuhan yang maha pemurah Sedang dia tidak kelihatan olehnya dan dia datang dengan hati yang bertaubat Masukilah surga itu dengan aman Itulah hari kekekalan Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Berikut adalah ciri-ciri calon penghuni surga yang sudah nampak saat di dunia Yang pertama adalah orang yang takut kepada Allah Orang yang takut kepada Allah adalah orang yang memiliki sifat khasyah Yaitu rasa takut seorang hamba kepada Allah Ibnu Kasir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Khasyah artinya adalah orang yang takut kepada Allah dalam kesendiriannya Meskipun tiada orang yang melihatnya selain Allah subhanahu wa ta'ala Yang dimaksud dengan rasa takut adalah rasa cemas, gundah dan khawatir karena azab Allah Dikarenakan melakukan perbuatan haram, meninggalkan kewajiban dan juga khawatir Jika Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima amal solehnya Yang kedua adalah orang yang kembali di jalan Allah Orang yang memiliki sifat awab Yaitu mereka yang kembali kepada Allah dari kemaksiatan Imam Ibnu Kasir dalam tafsirnya menjelaskan Yang dimaksud awab adalah kembali bertaubat dan tidak mengulangi dosanya lagi Sudah menjadi sifat manusia selalu salah dan lupa Akan tetapi sebaik-baiknya manusia adalah yang selalu bertaubat kepada Allah setelah melakukan kesalahan Sesungguhnya Allah maha pengampun atas dosa-dosa hambanya Lalu yang ketiga adalah orang yang memelihara aturan Allah Ciri ketiga calon penghuni surga adalah mereka yang memiliki sifat hafiz Yakni orang yang selalu memelihara aturan-aturan Allah Ibnu Abbas r.a mengatakan bahwa Maksud dari memelihara semua peraturan Allah subhanahu wa ta'ala adalah Ia memelihara apapun yang sudah diamanatkan oleh Allah kepadanya Dan mengerjakan apa yang sudah diwajibkan oleh Allah kepadanya Orang yang memiliki sifat hafiz ini akan senantiasa beriman kepada Allah Dengan mengerjakan sholat dan menjauhkan diri dari hal-hal yang tiada berguna Yang keempat adalah datang dengan hati yang bertaubat kepada Allah Ciri-ciri terakhir seorang hamba yang menjadi calon penghuni surga adalah Mereka yang memiliki hati yang inabah Syekh Abdullah bin Salih al-Fawzan hafizullah berkata Inabah semakna dengan taubat Akan tetapi para ulama mengatakan bahwa inabah memiliki derajat yang lebih tinggi daripada taubat Karena taubat itu memiliki sikap meninggalkan maksiat Menyesali dan bertekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi Adapun inabah maka di dalamnya tercakup tiga unsur tersebut Dan selain itu juga ia memiliki kelebihan lainnya Yaitu menghadapkan jiwa dan raga kepada Allah dengan mengerjakan ibadah-ibadah Orang yang telah mencapai makom ini Akan diganjar untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah SWT Wallahu'alam bisawab Demikianlah para sahabatku yang dirahmati oleh Allah Itulah empat ciri-ciri calon penghuni surga Yang sudah nampak saat di dunia Apabila ada manusia yang sudah membiasakan dengan hal tersebut Berarti itu adalah ciri-ciri calon penghuni surga Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan hamba Yang memiliki keempat ciri di atas Amin ya rabbal alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!